Sejalan dengan program Pangdam 17 Cendrawasih berupa pembagian seribu bingkisan Natal, ditindaklanjuti Kodim 1707 Merauke dengan menggelar kegiatan bertajuk Gerbang Bulan Kasih Natal pada hari Minggu 1 Desember berupa pembagian bingkisan Natal khususnya bagi putra-putri asli Papua. Rombongan dipimpin langsung dan DIM 1707 Merauke, Letkol Infantri Eka Ganta Chandra SIP, beserta Kasdim dan jajaran personil Kodim 1707, didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Kodim 1707 Merauke, Nyonya Lita Eka Chandra Ganta, beserta jajaran pengurus dan anggota Persit. Dalam perjalanan menuju tempat pelaksanaan kegiatan, di mana untuk wilayah Merauke dipusatkan pada dua titik di pinggiran kota Merauke, yakni Kampung Lepro dan Kompleks Jati-Jati. Terlihat lombayan tangan masyarakat yang berada di pinggir jalan yang dilewati, seiring nuansa Natal yang mulai dirasakan masyarakat di awal bulan Desember ini. Rombongan kemudian disambut warga masyarakat dengan penuh sukacita, pada khususnya anak-anak yang terlihat bahagia dengan pemberian berupa tas yang didalamnya berisi peralatan tulis, baju kaos, topi, dan bingkisan snek, berangkat dari kondisi anak-anak penerima yang berlatar belakang keluarga kurang mampu. Hari ini kita melaksanakan sesuai dengan tema itu gerbang kasih Natal. Kita membagikan ada seribu tas sekolah, ada buku, ada pensil, ada ballpoint, ada penghapus, ada tempat pensil, kemudian ada baju, kemudian ada topi sinterkelas. Kita sama-sama, intinya kita sama-sama pengen berbagi kasih dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru di bulan Desember ini. Sehingga suasana Natal, suasana Tahun Baru bisa kita rayakan dari sejak awalnya. Kemudian selain itu juga kita ingin menunjukkan kepada yang berada di luar Papua, terutama di wilayah Merauke bahwa situasi di wilayah Kodim 1787 yang meliputi Merauke, Mapi, dan Asmat itu dalam keadaan kondusif. Seperti halnya di Kampung Lepro, ketika berkunjung ke komplek jati-jati, rombongan yang menyambangi rumah-rumah masyarakat OAP juga diterima warga dengan penuh kegembiraan. Di mana salah seorang warga setempat mewakili masyarakat mengucapkan apresiasi atas kegiatan yang dilakukan tersebut. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bandang, Terima kasih untuk menonton!